Pemirsa, bagaimana suasana libur akhir tahun di Yogyakarta? Bersama kami sudah terhubung Anissa Rizkia di Malioboro. Selamat sore Anissa, bagaimana keramaian di kawasan Malioboro sore ini? Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Malioboro, di mana Malioboro ini merupakan salah satu tempat favorit yang dikunjungi oleh para wisatawan ketika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan memang untuk kondisi sampai saat ini, di daerah Malioboro terpantau padat merayap. Dan saya bersama salah seorang wisatawan yang sudah rela mendapatkan tiketnya dari 3 bulan yang lalu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mbak, boleh diceritakan nih perjuangan untuk mendapatkan tiket liburan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 ini seperti apa? Aduh, perjuangannya itu udah lumayan lama banget ya. Pesan tiketnya itu dari 3 bulan sebelum, lagi pula sempat kita kehabisan tiket itu. Alhamdulillah itu bisa dapat lagi dan bisa bareng sama keluarga. Terus ya itu, sekarang ya lumayan padat Jogja gitu. Dari mana Mbak asalnya? Asal kita dari Bandung Mbak. Kenapa nih memilih kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata untuk liburan? Yogyakarta, jadi Yogyakarta itu unik ya gitu ya menurut kita. Karena kita udah biasa di Bandung, jadi pengen lah sekali-sekali main ke Yogyakarta gitu. Dari hari apa Mbak di Yogyakarta? Kita dari hari Kamis, Kamis, Subuh. Kemana saja nih selain ke Malioboro? Selain ke Malioboro kita udah pernah main ke Borobudur, sama ke Lafatur Gunung Merapi, sama tadi kita ke Upside Down. Oke, udah kulineran juga untuk makanan khas Jogja? Iya, pastinya. Apa itu Mbak? Boleh diceritakan nih ke Pemirsa? Kuliner, ya kalau nggak makan gudeg itu belum abdol deh kayaknya, kayak belum ke Jogja. Oke, udah nyicipin gudeg ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atas waktunya, selamat melanjutkan perjalanan. Baik Pemirsa, dan memang untuk kota Yogyakarta ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk para wisata yang berkunjung dari luar kota. Dan tentu saja memang sampai saat ini saya mendapatkan pantauan dari beberapa tempat bandara maksud kami dan juga stasiun memang lonjakan penumpang hingga saat ini tertinggi pada tanggal 22 Desember 2017 kemarin. Penumpang mencapai 27 ribu dalam sehari dan itu merupakan peningkatan yang signifikan. Dan memang untuk saat ini suasana di area Malioboro terpantau padat merayap di mana para wisatawan juga bisa duduk-duduk di sepanjang jalan yang ada di Malioboro. Serta para wisatawan juga bisa mencicipi makanan khas yang ada di trotoar sepanjang area Malioboro. Selain itu di Malioboro juga banyak sekali pusat oleh-oleh untuk para wisatawan membeli buah tangan untuk keluarga, sanak saudara yang ada di kota mereka masing-masing. Dan memang saat ini untuk perayaan Natal tinggal dua hari lagi dan juga perayaan tahun baru sebentar lagi kita akan lalui. Namun memang para wisatawan hingga tanggal 23 Desember ini sudah bersiap-siap sudah menuju ke kota yang mereka ingin lalui atau mereka ingin jumpai sanak saudaranya maupun keluarganya yang ada di sana. Dan tentu saja kepada para pemirsa yang ada di rumah memang kami menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk tetap mengantisipasi semisal ada kemacetan di beberapa jalan yang ada di kota-kota besar. Karena memang lonjakan penumpang ataupun wisatawan sudah nampak sampai saat ini. Demikianlah laporan dari kota Yogyakarta kembali kepada Anda yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizky atas informasinya langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta.